Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap, dan ku serahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua, dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsi. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsi, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit, mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepada aku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus orang Nazaret, yang kawan yaya itu. Dan mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia, yang berkata kepada aku, tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus keperbuatan? Kata Tuhan kepada aku, Bangkitlah, dan pergilah ke Damsi. Di sana akan diberitahukan kepadamu, segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat, oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku, memegang tanganku, dan menonton aku ke Damsi. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Tauran, dan terkenal baik, di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu, dan melihatlah. Dan seketika itu juga, aku melihat kembali, dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau, untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya, terhadap semua orang, tentang apa yang kau lihat, dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam baik Allah, rohku dileputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia, dan berkata kepadaku, Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu, bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu, ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu, ke dalam penjara, dan menyesat mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu, ditumpahkan, aku ada di situ, dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini, kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu, mereka mulai berteriak, katanya, kenyataan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Mereka terus berteriak, sambil melemparkan juba mereka, dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah, untuk membawa Paulus ke markas, dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui, apa sebabnya, orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas. Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rum? Apalagi tanpa diadil? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang anda kau berbuat? Orang itu warga negara Rum? Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus, dan berkata, Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rum? Jawab, Paulus. Benar. Lalu kata kepala pasukan itu, ke warga negaraan itu, ku beli dengan harga yang mahal. Jawab, Paulus. Tetapi aku mempunyai hak itu, karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia, segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut, setelah ia tahu, bahwa Paulus, yang ia suruh ikat itu, adalah orang Rum. Namun, kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan telit, apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, pada keesokan harinya, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara, dan memerintahkan, supaya imam-imam kepala, dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas, dan menghadapkannya kepada mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.